PEMUNGUTAN SUARA Yang tidak disebutkan alasannya Pemilu susulan tersebut Seperti dijelaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari pada 14 Februari Malam dilaksanakan Perdasarkan Pasal 110 Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023, dimana Pelaksanaan pemungutan suara atau penghitungan Suara susulan akan ditentukan kemudian Pelaksanaan atas Hal-hal tersebut, kata dia Dilaksanakan setelah dilakukan penetapan Penundaan, mengingat di TPS Yang ada di lokasi-lokasi tersebut Terjadi sejumlah hal yang membuat Pelaksanaan pemilu tidak dapat dilakukan Dalam hal Pada sebagian atau seluruh Gapil terjadi A. Kerusuhan B. Gangguan keamanan C. Bencana alam Dan atau D. Gangguan lainnya Yang mengakibatkan seluruh Tahapan pemungutan suara dan atau penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan Hashim juga menyampaikan hingga Pukul 19 waktu Indonesia Barat Kelompok penyelenggara pemungutan suara Atau KPPS Di 59.836 TPS Telah mengunggah data penghitungan suara Melalui sistem informasi rekapitulasi Atau Sirekap KPU Atau 7,27% Dari total TPS di Indonesia Dari Jakarta Sanya Dinda Anggah Kantor Berita Antara Mewartaka ullah